Oke hello guys welcome to my channel live in the game free fire battleground lagi nih guys nah oke di konten kali ini aku akan membahas settingan pro player yang harus kalian tiru guys nah tapi sebelum ke videonya dan kebaiknya kalian tekan dulu tombol subscribe di bawah ini dan diaktifin juga tuh tombol notifikasinya guys supaya kalau aku upload video menarik lainnya kalian langsung ada notifikasi di dalam hp kalian guys oke kalau sudah di subscribe langsung aja kita ke pembahasannya guys oke let's go oke guys untuk mengatur dasar ini saya akan bahas cuma browser ini guys nah browser ini berfungsi supaya kalian saat main game free fire gak lag atau patah-patah guys nah aku saranin untuk bersihkan 1 kali seminggu guys nah untuk cara bersihkannya kalian tinggal klik clear ini guys langsung hapus datanya guys nah kalau kalian menghapus ini data kalian aman guys gak kehapus sama sekali guys oke guys kita lanjut ke sensitivitas nah oke guys untuk sensitivitas ini sangat berpengaruh sekali guys untuk mempermudah kita supaya gampang headshot di game free fire underground ini guys nah untuk lihat sekeliling ini mempengaruhi semua senjata kalian guys dari senjata air senjata SMG dan senjata SMG guys nah aku saranin untuk lihat sekeliling ini kita seratusin aja guys supaya lebih lebih gampang lebih gampang nariknya ke atas guys nah untuk redoxing ini berfungsi saat kalian menggunakan senjata yang bisa dipakai sekeliling guys tetapi kalian enggak menggunakan sekeliling guys nah untuk contohnya ada di gambar berikut ini guys nah oke guys untuk ukuran redoxing ini aku saranin aku saranin di atas D80 guys supaya lebih gampang headshot di game free fire underground ini guys nah oke guys kita lanjut ke 2 kali sekup guys nah untuk 2 kali sekup ini berfungsi saat kalian menggunakan senjata yang ada 2 kali sekupnya guys nah aku saranin untuk 2 kali sekup ini kita seratusin aja guys supaya gampang headshotnya ke atas guys oke kita lanjut 4 kali sekup guys nah 4 kali sekup ini berfungsi saat kalian menggunakan senjata yang ada 4 kali sekupnya guys maupun senjata air senjata SMG bisa semua guys Nah untuk ukuran 4 skop ini Aku saranin Di atas 80 guys Oke kita lanjut ke Sniper skop ini guys Nah sniper skop ini berfungsi saat kalian Menggunakan sniper guys Misalkan AWM, kart dan lain-lain guys Nah untuk sniper ini Aku saranin di atas 90 guys Supaya lebih gampang Untuk mendapatkan Headshot di game Free Fire Battleground ini guys Oke guys untuk lihat Sekitar ini kalian bebas guys Mau 100 in aja atau mau 50 in aja guys Oke guys kita lanjut ke Control guys Nah untuk control ini Yang pertama ada presisi BD guys Nah presisi BD ini aku pilih Depout guys Kalau kalian pilih control pun guys Tembak kalian gak auto aim guys Dan lebih susah untuk mendapatkan Headshot di game Free Fire guys Oke kita lanjut ke Tombol tembak kiri guys Nah untuk tombol tembak kiri ini Aku pilih hanya skop guys Nah kalau kalian pilih hanya skop Tombol tembak kiri kalian akan aktif Saat kalian menggunakan Skop guys Nah kalau kalian milih yang selalu ini guys Berarti tombol tembak kalian Akan selalu ada di Just Home Hood kalian guys Oke kita lanjut ke Quick Weapon Suite Nah untuk Quick Weapon Suite ini Berfungsi supaya lebih mudah Untuk mengganti senjata Satu ke senjata lainnya guys Nah untuk Quick Weapon Suite ini Aku pilih off guys Dan kalau kalian milih on guys Akan ada tombol seperti ini Di dalam Just Home Hood kalian guys Oke kita lanjut ke Quick Reload guys Nah untuk Quick Reload ini Gak terlalu penting juga guys ya Kita bisa Open aja guys Oke kita lanjut ke Quick Snipping guys Aku pilih tekan untuk skop guys Nah fungsi tekan untuk skop ini Kalau kalian menggunakan Senjata AWM Kalian gak reload lagi guys Saat menggunakannya guys Tetapi kalau pilih normal Kalian akan reload Sudah Menggunakan senjata AWM guys Oke kita lanjut ke Slot Granat guys Nah untuk slot Granat ini Aku pilih Single Slot guys Tetapi kalau kalian pilih Double Slot ini Granat kalian akan terpisah Dari Glowel kalian guys Oke kita lanjut ke Kontrol Kendaraan guys Nah untuk Kontrol Kendaraan ini Aku pilih Dua Tangan guys Oke lanjut ke Meluncur Otomatis guys Nah untuk Meluncur Otomatis ini Aku pilih On guys Tetapi kalau kalian pilih Off Saat kalian turun dari pesawat Kalian langsung nge-stuck di atas guys Oke kita lanjut ke In Game Tips Oke guys Untuk In Game Tips ini Aku saranin Kalian pilih Depol aja guys Oke kita lanjut ke Damage Indicator guys Oke untuk Damage Indicator ini Aku saranin Kalian pilih yang baru aja guys Kalau kalian pilih yang baru ini Kalau kalian menebak Angkanya Akan berwarna putih guys Tetapi kalau kalian Milih klasik akan Berwarna kuning guys Oke kita lanjut ke Lihat sekitar guys Untuk Lihat sekitar ini Aku saranin Kita pilih Open aja guys Oke untuk Hitmaker ini Aku pilih yang baru guys Enggak yang klasik guys Oke kita lanjut ke Info teman Sertim guys Kalian bebas Mau pilih klasik Atau tembus cahaya guys Tetapi Saya pilih Tembus cahaya guys Oke kita lanjut ke Auto pick up guys Untuk auto pick up ini Aku onin semua Selain Special experiment guys Mulai dari Senjata Armor Medkit Amor Dan lain-lain guys Oke kita lanjut ke Tampilan guys Nah untuk tampilan ini Kalian bisa Bebas mau pilih Ultra atau Standar maupun Semuat guys Kalian tergantung HP kalian guys Oke selanjutnya Suara guys Nah suara ini Bebas kalian juga guys Oke mungkin Segini aja Video aku guys Jangan lupa Tekan juga Tombol subscribe Di bawah ini guys Semoga video ini Bermanfaat guys Oke Salam Buya Sub indo by broth3rmax